Dewan Pakar Ekonomi Syariah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Reza Arief Budi Arta mengatakan pertanyaan Gibran kepada Muhaimin Iskandar pada debat Pilpres ke-2 Jumat malam lalu terkait SJIE bukan sebuah jebakan. Reza menampakkan pertanyaan tersebut merupakan komitmen Prabowo Gibran dalam mengembangkan ekonomi syariah ke depan. Di antaranya mengembangkan sumber daya manusia di sektor perbankan syariah, pariwisata halal, hingga industri halal di Indonesia. Reza menampakkan dalam mengembangkan ekonomi syariah, pemerintah perlu mengetahui pencapaian-pencapaian berbagai negara di dunia untuk mengukur parameternya. Dalam diskusi tadi malam, yaitu terkait pertanyaan mas Gibran mengenai SGIE, State of Global Islamic Economic Report, sebuah indikator dalam ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh dinar standar. Ini merupakan sebuah pernyataan bagaimana mas Gibran ini serius betulnya. Karena begini, ketika kita berbicara tentang pengembangan ekonomi syariah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, strateginya apa, dasar pertimbangannya apa, analisanya apa. Kalau kita tidak memiliki data, power yang terjadi. Mas Gibran sangat serius dengan itu. Oleh karena itu, terkait dengan pengembangan ekonomi syariah, mas Gibran menanyakan tentang SGIE itu. Kalau tidak tahu SGIE, terus bagaimana mau mengembangkan ekonomi syariah? Ya, sebetulnya tidak ada strategi yang spesial atau berlebihan. Karena kalau kita bicara ekonomi syariah, SGIE itu, saya terutama, aktivis ekonomi syariah, itu makanan sehari-hari, mas. Itu, ya ibaratnya, kalau misalkan kita masuk di kelas matematika, ditanyain satu tambah satu, tidak tahu, ya jangan ikut kelas matematika, gitu loh. Itu makanan sehari-hari, jadi tidak ada yang spesial. Dan bahkan itu bukan jebakan, seperti yang banyak disampaikan oleh pihak lain. Terima kasih telah menonton!